KPU Kota Batam Menurut Sriwati Ketua KPU Provinsi Kepri, perbaikan rekapitulasi ini pun langsung dikirimkan kepada KPU Republik Indonesia di Jakarta untuk penetapan DPS secara nasional. Hingga hari ini, Senin 25 Juni 2018, KPU telah mengumumkan data dan jumlah DPS kepada masyarakat. Meskipun jadwal yang telah ditentukan untuk pengumuman ini, sesungguhnya adalah 14 hari sejak tanggal 18 Juni hingga 1 Juli 2019. Setelah itu, masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2019 nanti, diberi waktu selama 21 hari untuk memberikan tanggapan. Untuk saat ini, kita lagi proses DPS yang pertama, kemudian DPS sudah selesai. Pengumuman terkait dengan hasil DPS itu selama 14 hari, sejak DPS itu diumumkan dari tanggal 18 kemudian sampai tanggal 1 Juli. Baru nanti ada tanggapan masyarakat terkait dengan DPS yang ditempel itu selama 21 hari. Nah nanti kalau misalkan ada pemilih yang mungkin belum terdaftar dan sebagainya, bisa menyampaikan ke PPS agar segera di input atau dimasukkan dalam nanti proses itu DPS HP. Kota Bata menjadi urutan pertama DPS terbanyak dengan jumlah 608.946 pemilih dan 2.842 TPS. Selanjutnya, Kabupaten Karimun sebanyak 159.668 pemilih dan 780 TPS. Kota Tanjung Pinang 144.597 DPS dan 561 TPS. Kabupaten Bintan 96.560 DPS dan 412 TPS. Kabupaten Lingga 67.857 DPS dan 352 TPS. Selanjutnya, Kabupaten Natuna 50.789 DPS dan 224 TPS. Terakhir adalah Kabupaten Anambas sebanyak 30.318 DPS dan 150 TPS. Tim Liputan Diamond TV laporkan dari Batam, Kepulauan Riau.